Intro Halo sahabat karahman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat ya Meski di rumah saja Tetap semangat belajarnya Dan tetap rajin Nah untuk video kali ini Kita akan membahas tentang Pelajaran pendidikan agama Islam Yaitu pelajar yang pertama adalah Surah Al-Kafirun Yuk kita simak videonya Teman sebelum kita mulai Mari sama-sama kita membaca Basmalah Bismillahirrohmanirrohim Mudah-mudahan dengan pembacaan Basmalah tadi Dapat memudahkan teman-teman Dalam memahami pelajaran Amin amin ya rabbal alamin Pelajaran pertama yaitu Mengaji surah Al-Kafirun Kompetensi dasar Yang mudah-mudahan kalian bisa pahami Adalah Yang pertama memahami makna Surah Al-Kafirun dengan benar Yang kedua Menulis kurang surah Al-Kafirun dengan benar Simak sama-sama yuk Bacaan surah Al-Kafirun Sambil teman-teman Perhatikan tulisannya ya Nah disini kita sudah bisa melihat Ayat dari surah Al-Kafirun Ada berapa ya Ayatnya Ada satu Dua Tiga Empat Lima Dan enam Jadi surah Al-Kafirun ada enam ayat Gimana sih cara bacanya Simak yuk Teman-teman perhatikan tulisannya ya A'udhu billahi minas syaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Uliya ayyuhal kafirun Nah teman-teman diperhatikan tulisannya Dan disimak bacaannya Kita sekarang lanjut ke ayat dua Disimak ya Dipartikan La a'budu ma ta'budun Nah teman-teman boleh coba Oke Sekarang kita lanjut ke ayat tiga Diperhatikan tulisannya Dan disimak bacaannya yang tadi Sekarang kita lanjut ke ayat empat Wala ana abidum ma abad tum Anaknya itu dibaca pendek Dan dal yang dipotongan ayat terakhir Itu tidak dibaca Jadi teman-teman langsung masuk ke taknya Abad tum Seperti itu Oke kita lanjut ke ayat berikutnya Wala an tum abidu na ma abad Nah ayat lima ini Sama seperti ayat tiga Yang tadi sudah dibacakan sebelumnya Kita lanjut Ke ayat terakhir Lakum dinukum waliyadin Oke teman-teman sudah dicontohkan Cara baca surah al-kafirun Sekarang kita lanjut Oke teman-teman Untuk kita bisa memahami Surah al-kafirun ini Terlebih dahulu kita harus mengetahui Arti dari tiap ayat surah al-kafirun Nah seperti yang kalian bisa lihat disini adalah Ada Ul Katakanlah Ya ayyuha Wahai al-kafirun Orang-orang kafir Jadi ketika digabungkan artinya Katakanlah wahai orang-orang kafir Jadi surah al-kafirun ini Dinamakan dari Ayat pertama Surah ini Al-kafirun Orang-orang kafir Siapa sih orang-orang kafir itu? Orang kafir adalah orang yang tidak menerima Ajakan Nabi Muhammad Untuk memeluk agama Islam Ayat keduanya La'abudu Aku tidak akan menyembah Mata'abuduna Apa yang kamu sembah Jadi Kita tidak boleh menyembah Atau beribadah Berdasarkan tata cara Ibadah agama lain Dan kedua Umat Islam Hanya menyembah Tuhan yang Maha Esa Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Sesuai dengan ajaran yang terdapat Dalam Quran Surah Al-Ikhlas Ayat 1 Lanjut ayat 3 Walau'atum Dan kamu bukan Mabiduna Penyembah Ma'abudu Apa yang aku sembah Nah begitu juga orang kafir Mereka tidak bisa melakukan peribadatan Sesuai dengan apa yang dilakukan Umat Islam Ayat 4 Walau'anak Dan aku tidak pernah Ma'abidun Menjadi penyembah Ma'abatum Apa yang kamu sembah Dan aku tidak pernah Menjadi penyembah Apa yang kamu sembah Dan Umat Islam Juga tidak bisa melakukan peribadatan Yang dilakukan oleh Pemeluk agama yang lainnya Ayat 5 Walau'atum Dan kamu tidak pernah Abiduna Menjadi penyembah Ma'abudu Apa yang aku sembah Dan kamu tidak pernah Menjadi penyembah Apa yang aku sembah Jadi Teman-teman Kita tidak boleh Mencampur adukan Ajaran agama Sebagai umat Islam Kita harus menjalankan ibadah Sesuai dengan tuntunan Islam Yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasalam Untuk ayat yang ke-6 Lakum Untukmu Dinukum Agamamu Walia Dan untukku Dini Agamaku Jadi Kalau digabungkan Artinya Untukmu Agamamu Dan untukku Agamaku Nah Dari ayat ini Kita bisa pelajari Bahwa Kita harus menghormati Ajaran agama Yang dianut oleh Mereka Yang berbeda agama Dan Di ajaran Islam juga Sesuai dengan Makna yang terkandung Dalam suruh ini Di ayat 6 ini Kita tidak boleh Memaksa orang Yang menganut agama lain Untuk masuk Kedalam agama Islam Apalagi Memaksa orang Yang menganut agama lain Untuk beribadah Sesuai dengan Ajaran Islam Oke lanjut Bahwa Orang-orang kafir Melakukan Banyak Upaya Untuk Menghentikan Dakwa Rasulullah S.A.W Salah satunya Dengan Mengiming-imingi Rasulullah Dengan Harta Taksa Dan wanita Namun Usaha tersebut Gagal Kemudian Melakukan Upaya yang lainnya Yaitu Menawarkan Toleransi Beragama yang salah Misalnya Pada hari ini Orang-orang kafir Mengikuti Ibadah Orang-orang Islam Tapi di hari berikutnya Orang-orang Islam Mengikuti Ibadah Orang-orang kafir Namun Langsung Dibantah oleh Allah S.W.T Dengan Turunnya Surah ini Kemudian Tentang Surah Al-Kafirun Yaitu Surah Yang G-109 Terletak pada Jus 30 Terdiri dari 6 ayat Arti dari Al-Kafirun Itu adalah Orang-orang kafir Dan Surah ini Tergolong Surah Makiyah Yaitu Surah yang turun Di kota Mekah Dari Surah Al-Kafirun Allah S.W.T Mengajarkan kita Beberapa sikap Yang harus kita lakukan Kepada penganut agama yang lain Yang pertama Setiap pemeluk agama Harus menghormati Kepercayaan agama lain Seperti yang sudah kita ketahui Di negara Indonesia Agama yang sudah diakui Seperti Islam Kristen Hindu Buddha Dan pengucu Nah pemeluk agama itu Harus menghormati Kepercayaan agama yang lainnya Yang kedua Kita tidak boleh Memaksakan agama kita Kepada orang lain Atau sebaliknya Jadi Setiap pemeluk agama Tidak boleh Memaksakan Kepercayaan kita Untuk diikuti Oleh pemeluk agama yang lainnya Apalagi dengan kekerasan Itu tidak boleh sama sekali Yang ketiga Setiap pemeluk agama Harus saling toleransi Antar umat agama Toleransi yang dimaksud Adalah Setiap pemeluk agama Tidak boleh Mengganggu Pemeluk agama yang lainnya Yang sedang beribadah Atau Pemeluk agama Tidak boleh Merusak Atau Menghancurkan Tempat ibadah Pemeluk agama yang lainnya Kita juga tidak boleh Mengikuti Atau Merayakan Perayaan yang diadakan oleh Pemeluk agama yang lainnya Jadi Teman-teman Mudah-mudahan Paham ya Oke Sampai sini dulu Video Tentang pelajaran Yang pertama Surah Al-Kafirun Sampai jumpa Di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!